Cara mendaftar kampus mengajar di Gendikbud, di kampus mengajar. Kemudian di sini ada daftar sebagai peserta kampus merdeka. Jadi yang belum punya akun bisa mendaftar di sini dengan melengkapi ini. Oh di sini ya, ini untuk login daftar bisa di klik di sini. Kemudian memilih profesi maksudnya sebagai dosen, sebagai mahasiswa, atau perguruan tinggi ya. Nanti step-stepnya bisa diikuti di bagian itu. Kemudian masuk jika sudah punya akun seperti ini. Kemudian kita masuk ke sini. Nah ini dashboardnya, jadi ada 11.450 penawaran. Kemudian ada mahasiswa yang terdaftar sebanyak 746.478 mahasiswa. Kemudian kita sebagai dosen. Di awal melengkapi profil dulu ya, melengkapi profilnya. Di sini ada informasi pribadi, tekening bank, NPWP, foto dan seterusnya. Bisa di upload di sini dengan klik edit. Nanti ya klik edit, kemudian diubah sesuai dengan informasi indah ya. Kembali ke dashboard. Jika ini sudah dilengkapi, maka bisa melanjutkan ke proses berikutnya, yakni registrasi dosen. Klik di sebelah sini, registrasi dosen. Kemudian kita ke bagian mengajar di sekolah. Kita bisa memilih banyak program. Tapi di sini nanti akan saya praktekan atau mengajar di sekolah. Nah di sini ada kampus mengajar angkatan 5 tahun 2023. Ini kuotanya 18.000 orang. Kemudian klik pada bagian ini. Kamu semua mengajar angkatan 5 tahun 2023. Di sini kita bisa melihat informasi. Jadi batas waktu 1 November sampai 20 November. Kembali SKS 20 dan seterusnya gitu ya. Oke, setelah itu kita keperiksa data diri. Kita bisa melengkapi nama lengkap jenis kelamin. Keguran Tinggi, Provinsi. Provinsinya saya di Riau. Kemudian Kabupaten Kampar. Kecamatan Banginang Kota. Kelurahan Banginang. Alamat. Alamat rumah. Kelumah Mutiara. Blok A5 Banginang gitu ya. Lalu itu kita ke. Ini berikutnya unggah berkas. Di sini ada surat rekom dari Perguran Tinggi. Jadi just file. Kemudian kita ke bagian surat. Nanti link surat barangkali contoh akan saya. Sematkan di deskripsi ya. Jadi di sini mana ya suratnya. Sudah saya kasih. Oh sorry. Di sini dalam ini kampus mengajar. Disini rekom dari kampus. Disini peringatannya. Perhatikan upload ukuran tidak lebih dari 2 MB. Oke siap. Oh ternyata tadi lebih dari 2 MB ya. Cek dulu di sini. Oh 4 MB. Jadi ini harus di kompres terlebih dahulu. Agar menjadi 2 MB. Saya menggunakan aplikasi. Voxit ya. Atau bisa di kompres di ilove PDF secara online. Atau bagaimana. Seperti ini bentuknya. Seperti ini bentuknya. Kemudian di optimize. Di sini bisa di resize ya. Ke kalah aja. Kemudian. Di existing. Oke. Selesai. Kita cek kembali. Apakah sudah. Bisa sesuai. Oke di sini. Sudah 437 MB ya. Jadi bisa kita upload di sini. Ini sudah. Kemudian pakta integritas. Kita cek di file nya. Ini pakta integritas. Itu 185 KB bisa. tidak. Nah. Jika mempunyai pengalaman bimbingan mahasiswa. Di pergiatan warit kampus. Atau pengabdian masyarakat. Bisa di upload di sebelah sini. Dan ini hukumnya sunnah ya. Karena tidak berbintang. Jadi bisa di upload. Bisa tidak. Oke. Selesai. Selesai. Setelah itu kiri peserta. Oh. Tunggu. Ya. Kita cek terlebih dahulu ya. Cek dahulu. Ya. Oh. Masih ada nih pernyataan komitmen. Nah. Di pernyataan komitmen masih harus di klik. Bersedia. Bersedia. Memberikan penilaian. Bersedia. Memberikan rekomendasi. Ternyata ada satu yang belum di klik. Terus kirim sekarang. Apakah anda yakin akan mengirim semua data di form registrasi ini? Tapi kan. Jadi kalau sudah di apply. Berarti sudah tidak bisa diubah lagi. Seperti itu ya. Oke. Klik apply. Nah. Inilah. Kita sudah. Ini kita tinggal menunggu. Proses berikutnya. Bisa bisa ngecek di sini. Programnya. Kemudian data diri juga bisa kita cek lagi. Kemudian ruka serkas sudah. Bisa kita cek lagi. Setelah itu kita menunggu dari sihak koordinator di kampus. Untuk verifikasi ya. Selanjutnya nanti akan kita menunggu proses berikutnya.